Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encyclopedia Al-Fati kembali ke hadapan anda untuk berbagi info selami Semoga menginspirasi aktivitas anda hari ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng Agar tidak tertinggal berita terbaru dari Encyclopedia Al-Fati Kisah mitologi selalu berkaitan dengan asal-muasal suatu bangsa Pada masyarakat kuno seperti Dongeng Suci Legenda cerita rakyat tentang penguasa goib, kerajaan makhluk halus dan dipercaya keberadaannya Mitos makhluk-makhluk mitologi pun tidak hanya tumbuh di Yunani dan Romawi saja Pada masa praislam, masa-masa ketidaktahuan petunjuk ilahi atau mengenal Tuhan Sebelum datangnya agama Islam Kebudayaan bangsa Arab kuno sangat meyakini dengan keberadaan Makhluk mitologi Arab jahilya yang sangat menakutkan ini Jauh sebelum percaya ajaran paganisme yang menyembah patung berhala sesembahan hubal, latah, huza, dan manat 1. Makhluk mitologi Arab Karkadan Binatang goib Karkadan memiliki tubuh sebesar kuda, bahkan lebih Tubuhnya berwarna putih, kepalanya merah gelap dan matanya berwarna biru Mereka punya tanduk sepanjang satu setengah kaki di kepalanya Debu yang berasal dari tanduknya bisa menyembuhkan segala jenis racun Dasar dari tanduknya berwarna putih, bagian atasnya tajam dan berwarna keunguan, sedangkan di tengahnya berwarna hitam Konon katanya barang siapa, meminum air atau anggur dari tanduknya, akan sembuh dari penyakit dan akan kepal dari segala jenis racun 2. Jin Ifrit Terima kasih 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 Terima kasih. Seperti halnya jin lain, Marit mempunyai kehendak bebas dan dapat dipaksa untuk melakukan kerja dari perintah manusia. Menurut legenda cerita rakyat, Marit juga mempunyai kemampuan untuk memberikan keinginan kepada manusia, tetapi itu biasanya memerlukan pertarungan dan ritual pemujaan pemanggilan dirinya. 4. Ular Falak Falak adalah ular yang hidup di bawah Fire Realm. Ular ini dikatakan begitu besar, sehingga hanya karena merasa takut terhadap kekuatan Allah saja yang bisa mencegahnya menelan semua ciptaannya. 5. Dandan Makhluk goib ikan besar Dandan Dandan atau Dandan adalah makhluk laut mitologi yang muncul di volume 9 dari The Book of One Thousand One Nights atau One Thousand One Nights. Muncul dalam kisah Abdullah si Nelayan dan Abdullah si Merman, di mana Nelayan Ikan Duyung Jantan mengatakan bahwa dandan adalah ikan terbesar di laut dan merupakan musuh duyung. Sebuah dandan mampu menelan kapal dan seluruh awaknya dalam satu tegukan. 6. Manusia Raksasa Nas-Nas Nas-Nas adalah suatu makhluk raksasa dalam mitologi Arab. Menurut Edward Lane, penerjemah abad ke-19, di Arabian Nights, suatu Nas-Nas adalah separuh manusia. Ada separuh kepala, separuh badan, satu lengan, satu kaki, yang mana ia meloncat dengan banyak ketangkasan. Ia dipercayai anak seorang demon, digelarkan Sikh dan seorang manusia. Seorang Watak dalam The Story of the Sick and the Seller Suatu cerita dari kutipan ditukarkan menjadi Nas-Nas selepas seorang ahli sihir menggunakan kol. The Temptation of St. Anthony Gustave of Lauderd pada salah satu matanya. 7. Gol, Sang Penghuni Kuburan Gol adalah makhluk mitologi raksasa dari cerita rakyat Arab kuno yang tinggal di kuburan dan tempat-tempat tak berpenghuni. Kata bahasa Inggris berasal dari nama Arab, Gol, yang secara harfiah berarti setan. Gol adalah jenis cincahat yang diakini menjadi bapak iblis. Nah pemirsa Insiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi. Terima kasih telah menonton!